PEMBICARA 1 Kalau di episode pertama kemarin Sudah bahas mengenai hobi Programmer face hobi Nah yang di minggu kali ini Kita akan ngobrol dengan sosok Mahasiswa Sudah, eh masih mahasiswa Kemudian Sambilannya ada kerja Sampingan yaitu sebagai Apa Di barbershop Dia buka barbershop sendiri Bisa dipanggil sana sini Sudah kedatangan di studio ada hasbi Halo bi, sehat bi Hasbi ini G18 di teknik komputer Hasbi boleh diperkenalkan Ke teman-teman Mungkin banyak yang gak tau Ada alumni ada apa juga Boleh diperkenalkan terlebih dahulu Baik pak Oke semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Hasbi Asidiki Dari G18 teknik komputer Saya sedikit berprofesi sebagai Capster Man Itu di barbershop sebagai tukang cukur Apa nama gaulnya apa bi? Capster pak Capster Nah bukan tukang cukur ya Capster Man Itu nama gaulnya Capster Man Saya gak tau tadi si ini ya Nanti di PCR konten ini bi kita Nyanti aja Ngomong-ngomong apapun Seputar Nanti mau nanya-nanya sih Sejak kapan mulai jadi Capster Capster ya Capster Pak Capster Man Terus gimana Membagi waktu antara kuliah Sama Kalau Lagi ber Apa Lagi melaksanakan tugas Sebagai Capster Man Kayak gitu Untuk ini ya Nah Hasbi ini mungkin banyak yang gak tau Hasbi dari Kota Payakumbu Dulu Mungkin awal ketemu Hasbi sih Mungkin di Mahasiswa baru ya Mahasiswa baru Terus Dia juga aktif di Kalau di Alumni nya di SMA 2 Sering bikin pameran-pameran ya Bi ya Nah dia salah satu yang mewakili PCR Sama teman-teman lainnya Untuk Buat pameran di Kota Payakumbu Khususnya di SMA 2 Nah gitu Nah Bi Ya Pak Dari kapan kamu mulai menjadi Capster Man Nah Boleh Terus kamu belajarnya Dimana sih Apa Jadi Capster Man Terus Nanti juga mungkin Kita akan tanya-tanya juga Potongan kekinian tuh Seperti apa arahnya Modelnya Nah sejarahnya dulu lah Gimana Bi Sejarahnya Bi Mungkin ini boleh diceritakan sedikit Pak Awalnya Cukur Rambut ini Kalau di Pekan Baru ini 2019 Pak Awal 2019 Awalnya 2019 Kalau di Pekan Baru Oke Terus Cukur Rambut ini Terutama Asbi gak pelajar Pekan Baru Autodidak berarti Saya waktu zaman sekolah Waktu SMA Asbi sering Ngapain Bepaiki rambut teman yang kena colak sama guru Jadi karena mungkin Asbi suka seni gitu Pak Jadi ya mungkin karena cukur rambutnya sebagai seni Jadi kita melakukan rambut itu bagaimana bentuknya rapi Oke Kita membentuk Berarti gak ada Tapi kalau sekolah Sekolah jadi capstermen kayak gitu ada gak sih? Ada Pak Ada ya? Ada Tapi kamu gak berawal dari situ ya Kamu autodidak dari itu Terus Dari itu Sampai mulanya kamu Apa Oke ini kayaknya bisa nih Jadi Jadi hobi sekaligus Jadi pasif income kayak gitu Kapan tuh? 2019 itu atau gimana? Itu waktu Momennya gimana tuh ceritanya? Pada Januari 2019 Pak Januari 2019 Kemarin itu Mau jalan-jalan masuk UAS Akhir Januari Jadi ada teman Rambutnya panjang Tapi besoknya udah mau UAS Tapi dia gak sempat putar rambut Pak Kamu menawarkan diri Sudahlah ini tuh potong aja Potong aja gitu Wah ternyata rapi rupanya Oh gitu Yaudah Besoknya Asbi beli Mesin yang kayak ini Pak Ini apa sih namanya Kalau kayak orang awam kan kayak aku Yaudah lah cukuran biasa Wah itu gitu Ini apa sih ini Nyabi? Clipper Pak Hah? Clipper Clipper? Ya Oh oke Clipper Jadi bermula dari situ Akhirnya Teman ke teman gitu Ada yang saling ini ya Saling jepur gitu ya Besoknya baru dicoba pakai Clipper sama kawan Yaudah ternyata Bagus Dan people mikir Pak Eh berarti ini Jadi peluang kita juga nih Untuk berusaha gitu Awalnya untuk hobi Tapi Ada untungnya gitu Oke Nah Bi Ini saya juga Dicukur sama Hasbi Mungkin teman-teman Beberapa teman-teman Yang ada di PCR Juga berlangganan Kalau saya sih langganannya Setiap sebulan sekali Biasanya Awal bulan biasanya Yukur gitu Pokoknya kalau udah mulai ini Nah Cukur sama Hasbi Nah Ini juga Hasbi Juga ada Instagramnya Kamar Kamar Cukur ya namanya ya Iya Nah nanti Bisa di follow disini ya Kamar Cukur Nah Kamu memutuskan ini Untuk beli Kayak gini-gini Ini dulu gimana Apakah kamu nyicil Atau gimana Ceritanya gimana Bi Untuk alat-alatnya nyicil ya Alat-alatnya Nah Awalnya Pas ketika 2019 Cuman ada Cuman satu clipper Clipper ini ya Gunting Gunting Saya masih sir pak Awalnya Nanti Nah kalau untuk gunting kan Kalau di tempat barbershop kan Banyak tuh untuk ininya ya Ada yang model Apa Gerigi Gerigi Ada yang model Sasa Gitu-gitu ya Nah Sebenernya kalau di dunia Clipper Men itu Apa Clipper ya Capster 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 itu Ada berapa jenis gunting sih Yang paling banyak digunain Untuk ini Ada dua jenis gunting pak Gunting pripis Gunting penipis sama gunting pemotong Gunting apa Gunting penipis sama gunting pemotong Gunting penipis sama gunting pemotong Nah kalau ini apa nih Kalau ini gunting pemotong Oh gitu Yang penipis ada yang bawa gak Kalau penipis Lagi di Barber pak Oh gitu Eh kamu selain ini ada buka barber gitu Atau gimana Atau cuman Yaudah kalau dipanggil aja gitu Atau gimana Ya kalau hasbi sekarang Sekarang Ada Dicos buka Tempat cukur juga Panggilan misalnya juga Dan juga Yang kerjasama pak Jadi bangun barber tapi Berdua Oh gitu Gimana tuh barbernya Di jalan sekolah pak Di jalan sekolah Tau gak berniat untuk buka Barbershop sendiri Kayak gitu mungkin ini ya Hah Mungkin Asbi kalau untuk Sekarang ini Lebih fokus ke kuliah dulu pak gitu Iya Dia masih semester berapa kamu ya sekarang Semester 6 pak Semester 6 Lagi magang juga Habis kuliah selesai Niatanmu gimana Bi Kedepannya gimana kamu Soal Dunia Barbershopan ini Nah Atau kamu mau Yaudah lah Yang penting aku kerja aja Di bidang sesuai kuliah Atau mau menekuni Yang sudah dirintis ini gimana Ya Kan awalnya sebelum Dengan pertanyaan bapak tadi Kenapa kamu gak buka barber gitu Kata bapak Karena izin dari Rontoa belum dapat pak gitu Oh gitu Ya jadi nanti kamu Kalau udah buka barber Nikmat uangnya udah dapat Itu Jadi pilihan kamu Sekarang kan udah nikmat uang juga Iya Tapi Pandai-pandai kita ngatur uangnya Eh kalau Cukur di kamu Ada dipatokin ini gak Oh model ini Bayarnya segini model ini Gitu ada gak sih Ada sih pak Terserah aja Oh rata Pukur rata Rata-rata berapa Rata-rata sih 25 sih pak 25 rata-rata Kalau datang ke kamar cukur Kalau datang ke kamar cukur 25 rata Nah Kenapa namanya kamar cukur Instagramnya Boleh diceritain gak Kenapa Bi Kembali lagi Kembali lagi dengan tadi pak gitu kan Ketika telah membeli gelieper tadi Cuma ada gunting Cuma ada sisir Iya Ya cuman Asbi mau cukur gitu Tapi belum ada modal Cuma ada waktu itu alas cuman kain sarung Oke Berarti Contoh sebagai model yang untuk dicukur Kalau nasbi pak gitu kan Berarti dicukurin di kamar Besok-besoknya orang udah tahu gitu Udah berarti ini pulang kita nih gitu Berarti Setiap Setiap tempat foto rambut Kita udah tengok kan Di rupo Di toko Atau di kedai-kedai gitu Cobalah yang unik gitu kan Coba yang unik Mau gak orang bisa datang gitu Udah Berarti Udah Mau menjelang setahun Mas Bi Gue nyukur di kamar Pastinya Mas Bi putuskan Nama tempat cukur itu Kamar cukur pak Gitu Itu kamar cukur itu Instagram pribadi Atau Instagram untuk khusus Khusus rambut aja pak Khusus rambut Yang Instagram pribadinya ada juga Ada juga pak Oke Jadi kamar cukur khusus untuk Instagram Hasbi apa yang sendiri Hasbi 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 Hasidiki Underscore Nah kalau yang Instagram untuk ini Kamar cukur Nah silahkan teman-teman nanti bisa follow Nah Tadi balik lagi Bi Nanti kalau misalnya sudah lulus kuliah Kedepannya gimana rencananya Bi Tadi kan belum di ini ya Belum Apakah kamu mau kerja di perusahaan Sama kan banyak juga alumni PCR Kan Yang misalnya sudah lulus Orientasinya pengen kerja Gitu Kalau kamu gimana nih Bi Kan tadi kalau belum apa Belum dapat restu Nah kalau Kalau andai kata nanti Bentar lagi lulus Gimana Nah Untuk selanjutnya Hasbi Lebih ke 50-50 sih pak Cari Setelah Sudah nanti 50% Berusaha untuk cari kerja 50% Untuk Maman Bapak Bersok Oh jadi jalanin Sambil jalan nyari kerja Nanti sambil Itu ya Membangun juga Membangun baru gitu Oke Nah Bi Jadi Ada gak cerita yang paling susah nyukur Apa sih ini ya Jadi Pernah punya pengalaman Berarti nyukur Kurang lebih hampir Berapa ya Dua tahunan ada kali ya Nah Tiga tahun Mau tiga tahun ya Jadi Selama nyukur itu Punya pengalaman Yang gak bisa dilupain gak Gitu Nyukur siapa gitu Misalnya Nyukur kepalanya Gubernur Kayak gitu Misalnya ya Ada sih pak Apa Bi Punya pengalaman apa Bi Selama nyukur Yang paling berkesan lah Menurutmu Selama ini Asbi nyukur Kepala Direktur PCR nya Itu lah yang paling berkesan nih Nyukur Kepala Direktur PCR nya Pak Nyukur Direktur PCR Amu gimana Pak Misih pak Oh kalau aku gini Pak Misih pak Gini aja Bi Berarti Selama berkesan Nyukur Kepala Direktur PCR Itu Direktur dulu atau Direktur sekarang Bi Sekarang Pak Sekarang ya Pak Yanuar Jadi Pernah nyukur Direktur Ini ya Banyak ubahannya gak Jadi Pernah nyukur Direktur PCR Terus Siapa lagi Bi Staff apa-apa Banyak juga Bi Banyak juga pak Contoh dosen Mr. J Kalau staff Banyak ya Pak Oke Jadi teman-teman Bagi teman-teman Yang mau nyukur sama kamu Sistemnya gimana Pre-order dulu Atau Apa Gimana Kalau asbi pak Kalau misalnya panggilan Itu Sehari sebelum Nyukur Sudah dikabari dulu pak Oke Kalau misalnya Tiba-tiba Hari ini Langsung bisa mau cukur bisa gak Gitu gimana Kalau kamu kosong Berarti bisa Kalau lagi di kamar cukur kosong Atau bookingan di kamar cukur Sudah lewat terjem itu Asbi bisa pak Oke 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 Sip Eh mana itunya Boleh minumannya Nah Minuman sore ini Disponsori oleh Pak Tian Terima kasih Pak Tian Nah Ketua TPMB Oke Terima kasih Pak Tian Atas sponsornya Sudah Belikan minuman Tadi Ngomong-ngomong 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 Ini Bi Kalau yang mau Potong Jadi hari Satu hari sebelumnya Harus sudah Paling gak Boking dulu ya Bisa di DM di Instagram Bisa di Whatsapp Juga bisa Nah Selain Selain Kepala Pak Direktur Bi Pengalaman Pernah dimarah-marahin Kayak gitu-gitu Karena kalau di IG kan banyak tuh Sampai di Sampai berkelahi Sampai di cukur Karena gak puas Kayak gitu-gitu gak sih ini ya Bi Atau pernah gak Ininya komplain Kayak gitu Kalau Kita sebagai tukan cukur Kalau kita dimarahin Oleh customer Itu wajar Pak Wajar Karena Kenapa tuh Kita Sebagai tukan cukur Kita tahu bagaimana Bentuk kepalanya Dengan bentuk wajahnya gitu Nah Jadi kalau Ketika orang awam Sebagai customer kita gitu Pak Dia gak tahu Dengan bentuk Bentuk rambutnya cocok Untuk datuk Gak tahu dia bentuk apa gitu Ya terutama Kalau misalnya Kalau bapak-bapak Komplen Pernah juga dikomplen Komplen pernah Pak Kalau bapak-bapak Paling sering apa sih Komplenan apa sih Paling sering tipis ya Pak Kenapa Ketipisan Ketipisan gitu Ya Kalau orang awam Mengoknya Berarti Ketipisan gitu Pak Berarti gitu Jadi kalau Untuk yang tahu Ini Ini Jadi kalau dengan tahu dengan dunia Lampunya Dia Biasa aja Dia menikmati hasil gitu Berarti yang Kalau pengalaman itu yang sering Bapak-bapak 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 yang berubah Bapak-bapak yang berubah Bapak-bapak yang berubah Ternyata hasilnya kok Gak sesuai Kayak gitu-gitu kan Ininya Karena Cukur itu Mungkin gak tahu ya Bagi teman-teman Mungkin ada yang sependapat Atau enggak Kalau menurut saya pribadi sih Cukur itu ya Sama kayak kita milih ini Cocok-cocokan Kayak gitu Iya kan Di Jadi misalnya Oh udah cocok sama ini Kadang Kalau kita cukur di Tempat burger shop Atau di apa Misalnya Stilisnya si A nih Pas kita datang bulan depan itu Si A udah gak ada lagi Atau pas gak jadwal piket Atau apa Beda lagi nanti ini Ya kan pasti beda juga Gitu Kadang Kadang susahnya itu Nah tapi kalau udah yang Dapat Apa Dapat Stilis yang Tepat kayak gitu Ya mungkin ya cocok Kalau saya sama Hasbi cocok sih Udah Berapa bulan ini Cukurnya sama Hasbi Nah teman-teman nanti bisa Mau coba sama Hasbi Nah silahkan nanti bisa dihubungi ya Di kamar Cukur Atau nanti di WA WA nya berapa Bi Boleh disebutin gak 0852 6432 3559 Itu setiap hari Menerima Bi Senin sampai Senin lagi Atau ada Oke hari Minggu Gak bisa diganggu Kayak gitu Ada liburnya gak Kalau Hasbi Kalau untuk libur gak ada sih pak Tapi kalau untuk santainya Berarti Hasbi ini Jarang nyukur siang pak Jarang nyukur siang Iya Mahasiswa biasa ya Jarang nyukur siang Siang biasanya apa Tidur atau gimana Kadang kalau ketika ada tugas Kita ada tugas Kalau misalnya lagi Ada yang mau dikerjakan tentang akademik Dikerjakan dulu Bakin akademik ya pak Oke Nah Karena banyak yang bertanya juga Karena di PCR kan terkenal jadwalnya Ketat Padat nih Artinya Artinya Masa bisa sih Kuliah di PCR Habis itu Sambil usaha Sampingan nyukur Gimana kamu Membagi waktunya gimana bi Kalau terutama Kalau terutama asbi Magi waktunya pak Kalau untuk akademik sendiri Ya Lebih Ketika terjadi pandemi ini Apa ya Itu Asbi lebih banyak Ngerjain siang pak Ketika misalnya lagi bangun tidur Ingat apa yang mau dikumpulkan Nanti malam Atau yang Dalam minggu ini Yang mau kerjakan Bisa dikerjakan Kerjakan Mulai sebenarnya Bangun tidur Habis itu nanti Versi-versi Jam 10 mengerjain Tugas Nanti sampai jam 12 Atau jam 12 Berarti triknya Kalau mau Bagi teman-teman juga Yang misalnya Kuliah apalagi pandemi Yang banyak mungkin Waktu kosong Ya tugasnya Berarti Jangan sampai Ditumbuk-tumbuk Jangan ditinggalkan Berarti kalau misalnya Siang prioritasnya Untuk ngerjain tugas Njelesaikan akademik Berarti harus diselesaikan Kalau malam Baru misalnya Mungkin bisa untuk ini Nah Balik lagi Kamu paling banyak Sehari Rekor Bisa berapa kepala? Betong 18 kepala Berapa? 18 kepala Paling banyak Paling banyak Bayangin Satu kepala 50 ribu Kalau 50 ribu Anggaplah berapa rata-rata Tapi Banyak dia berarti penghasilannya Kalau 30 x 18 Sudah Lumayan 18 itu Gimana kamu bagi waktunya? 18 itu Asbi Itu sehari Beneran sehari Sehari Rombongan pak Rombongan anak kelasmu Berarti Rombongan anak kelas Ditarikan nanti Sekitaran jam 4 sampai jam 6 Rombongan nanti Yang jurusan lain Dibagi lagi waktunya Itu di kamar semua? Di kamar semua pak 18 Luar biasa Karena rata-rata berapa sih Idealnya untuk Menotong Seorang Satu kepala Satu kepala Satu kepala Yang sesuai maksudnya Kamu puas Ini Kadang kan Kalau kita diburu-buru Kayaknya ada yang kurang nih Maksudnya pas Waktu yang proper Buat kamu Ini berapa? Kalau Tergantung pak Kalau permintaan yang banyak Paling Cepat sejam Contoh permintaan yang banyak Gimana kalau cukur? Pertama dia Masih ragu nih pak Minta Modelnya tipis Mau apa gitu Dia masih ragu dengan Modelnya apa gitu kan Ayo Kalau kita lagi eksekusi Lagi di bagian bawahnya Kita harus bertanya lagi pak Gimana Ini udah tipis apa belum? Jukur lagi Belum lagi Tipisan lagi Berarti Kalau belum tipis Kita mengulang lagi pak gitu Berarti kita mengulang Kita mengulang sekeliling gitu Oh gitu Berarti Yang paling pertama Yang paling fundamental Untuk seorang Craftman Apa tadi? Capster Capster Capsterman itu Berarti ditanya Tipisnya mau gimana gitu Iya Nah kalau menurutmu Tipikal konsumen Customer itu Ada berapa Bi? Ada 3 pak Ada 3 Yang pertama kayak gimana Yaudah pokoknya aku mau dicukur Terserah kamu aja Gitu Ada gak Ada yang terserah aja Oh ada yang model terserah aja Terus Yang kedua yang Cerewetnya banyak gitu pak gitu Cerewetnya banyak Kayak Mr. G berarti ya Kayak cikajuan Terus Cerewetnya banyak ini kayak gimana misalnya Aku mau di ini kan Mau di ini kan Padahal apa yang kita sampaikan Udah sama dengan maksud yang dia Tuju gitu Dan juga yang Neko-Neko lah pak gitu berarti ya Neko-Neko itu kayak gimana dong Neko-Neko itu berarti dia Gabungan dari terserah sama Yang Yang Cerewet Neko-Neko Awalnya dia minta terserah Habis itu kayaknya ini dia bagus sih Nah gitu Jadi Mau dia dalam satu Dalam waktu nyukur itu mau dia minta 3 model Ganti-gantinya Ini Luar biasa Kalau aku yang cermat habis Kalau aku bisa dicerang Jadi Ada tiga Ini ya Tipikal konsumen yang mau dicukur Udah lah Terserah aja maunya Pasrah Intinya dia pasrah ya Kalau yang pasrah malah kadang kita enak ya Kita enak lah gitu Tapi kalau yang banyak Banyak permintaannya Ini malah kadang ribet juga untuk kirinya Ribet Kita ekstrasabar jadi ya gitu Gabsternya harus orang yang sabar Terus Bi Kalau belakangan ini Nyukur itu kan kadang Trendnya kan Trendnya kayak gitu semua Gitu ya Kalau sekarang Kebanyakan yang diinginkan Sama Customermu itu Seperti apa sih modelnya Bi ini ya Kalau Trend 2020 sama 2021 ini pak Lebih ke korean hair style pak Korean? Hair style Kayak gimana tuh korean hair style? Ada yang mau bikin kuma hair yang belah tengah gitu pak Oh ada juga ya Ada juga pak Biar tengah itu perasaan waktu saya SD Ini rambutnya Ini tuh Belah tengah tapi Zaman SD ya Zaman SD ya Itu karena dulu kan Hits Zaman segitu Belah tengah itu nge-hits Terus minyak rambutnya pakai breeze Mungkin sekarang udah gak keluar Gitu 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 Terus Kalau kayak aku nih belah samping ini gimana nih? Tipikal orang baik-baik atau gimana? Kalau belah samping ini tipikal rambutnya itu yang gak diri diri trend pak gitu Oh iya udah Setandar gitu Kita Dengan Natural follower rambutnya Namanya kan side park gitu Belah samping Apa namanya? Side park pak Side park Belah samping Hmm itu Kalau yang buta susah ya Bi ya Misal Kalau yang buta susah mau dipotong Itu yang paling banyak ini ya trendnya sekarang Korean hairstyle pak Kamu ada tips gak Bi? Kalau misalnya orang misalnya gondrong Kan banyak juga ya Orang gondrong terus tiba-tiba dia mau Mau cukur kayak gitu Apa tipsnya? Terus masih galau kayak gitu Mau cukur gak ya? Bagusnya mau dilapa Kayak gitu-gitu Ya betul Ada ini gak? Ada tips atau info buat yang mau cukur kayak gitu gak? Ada pak Sebenarnya pak Kembali ke kita bahas Sebenarnya saya ke belakang Perbedaan barbershop itu sama pangkas itu Yang terutama itu adalah pak Barbershop itu tempat konsultasi Oh barbershop Nah barbershop tempat konsultasi Konsultasi Kalau pangkas ya udah pangkas rambut gitu ya Asal datang kita nyukur gitu Atau bukan dari tempatnya ya? Nah bukan dari tempat Oh gitu saya kira Konsultasi Atau sebagai tekniknya juga gitu pak Oh gitu Masalahnya kadang barbershop Zaman sekarang itu Orang misalnya datang ke barbershop Segar mau konsultasi Ya gitu ya Artinya ya udahlah Yang penting datang kesana gitu Untuk ini ya Konsultasi maksudnya itu begini pak Dan kita datang Kan kalau di barbershop itu Kita di ajak ngomong sama capsternya Nah berarti disanalah kita konsultasi Kita bingung dengan model rambut kita Apa nih Rambut kita kontrol sayang nih Udah per tahun-tahun kita mempanjangin Mau dipendekin lagi gitu Tapi maunya hasil yang bagus gitu Nah ketika lagi nyukur itu Nah kami sebagai capsternya pak Kami menerima keluhan apa dari customer gitu Bagusnya gimana gitu Ya betul Kadang kan ada misalnya Sebagai capsternya tuh Ah yang penting Apa modelnya pak Apa modelnya mas Ya kan Yang penting model ini Udah dia cukur Seininya gitu Harusnya dia lebih ini lagi ya Nah Itu perbedaan barbershop sama Tempat pangkas Yang biasa ya Yang konvensional ya Maksudnya Saya kira Barbershop itu yang harus ada Tempatnya Tempat yang berasih gitu ya Enggak ya Bukan Harusnya barbershop itu sejatinya Tempat untuk konsultasi mengenai Karena kalau di luar kan Barbershop itu malah kadang Tempatnya biasa kayak tradisional Tapi ini juga gitu Bukan Bukan didefinisikan berdasarkan tempat berarti Bukan berdasarkan tempat pak gitu Eh kalau Dunia barbershop di Indonesia Kan Kayaknya marak baru belakangan-belakangan ini ya Betul pak Dulu Kayaknya cukur juga Yaudah ke tempat cukur Kayak gitu-gitu Kamu tau gak ini ya bi Sejarah Lagi marak-maraknya barbershop nih bi Ada mendalami Ada mengetahui info-info kayak gitu Sejarah marak-maraknya Barbershop nih sebenarnya Kalau di bagian kita Sumatera ini pak Itu kan 2016 2016 2016 2016 marak-maraknya Kalau untuk Sekarang ini pak Yang ada panggilan ke rumah Marak-maraknya ketika pandemi kemarin gitu Oh dulu kayaknya jarang ya Iya gitu Dan juga kalau untuk asmi sendiri pak Berarti itu juga yang panggilan ke rumah Jadi peluang ini lagi ya Nah betul Peluang salah ini juga ya Yang lebih ini ya Kalau marak-marak barbershop yang tadi bapak tanya tadi Kalau untuk asmi pribadi Itu ketika 2016 juga pak gitu Karena kita sebagai orang awam Terus Lihat tempat kuah Tempat baru gitu Lihat harganya cukur 50 ribu Kita terniat gitu pak gitu Misalnya kalau cukur biasa berapa ya Dua lima ya Atau lima belas ya Dua puluh Atau dua puluh lah gitu pak Ya udahlah tempat barbershop Nambah sedikit Udah Dapet pejit Misalnya gitu kan Dikeramas Dikeramas gitu ya Jadi ya Yaudahlah banyak-banyak ini juga ya Banyak yang kita tahu Jadi kalau orang awam ini Kan dia ingin mencoba hal yang baru pak gitu Nah ketika dulu pak 2016 itu Ketika tahu harga cukurnya 50 ribu ke atas gitu Orang baru lomba untuk mencoba cukurnya Berarti perbedaan yang cukur sebelumnya sama yang bapak-bapak ini Udah nampak bedanya gitu Ya kalau dulu kan orang Ya pangkas rambut ya di tempat tukang cukur gitu aja Atau kalau misalnya yang lebih ini ya paling yang ke salon Cuman kalau ke salon kan Identiknya kan paling ya cewek-cewek gitu ya Betul pak Kalau sekarang kan udah ada Ada bapak-bapak sendiri Barbershop sendiri gitu Kedepannya bih Planningnya Selain lulus kuliah Habis itu Apa Kamu sempat ngajarin ini gak sih Maksudnya pengen buka Oke Pengen buka lagi yang lebih besar dengan nambah anggota Kayak gitu-gitu gak sih ini ya Kalau untuk Kedepannya pak Kalau untuk nambah anggota sih Enggak sih pak gitu Tapi lebih ke buka cabang gitu pak Karena kalau Kalau buka cabang kan kamu sendiri gimana dong ini ya Kita cari tim yang lain pak gitu Yang kamu sekarang buka di tempat ini sebagai partner itu gimana Kamu sebagai parten disana Atau kamu ikut membuka juga Sebagai investasi juga Habis itu asli kalau ketika lagi santai nyukur disana juga pak gitu Nyukur disana Ya tapi lebih banyak kawan yang disana gitu Hmm Ada Ada ini gak bi Ada perkumpulan Apa Craft Apa namanya Capster 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 main gitu gak sih Ada sih pak Ada Biasanya kalau sebelum pandemi ini Sekali setahun kami bikin event gitu pak Apa itu eventnya bi Eventnya bi Lomba cukur gitu Lomba cukur yang dinilai apanya coba bi Kalau misalnya romba apa gitu kan tau ya Misalnya romba robot romba apa Ada ada ininya Kalau lomba cukur apa yang dinilai Kalau lomba cukur pak ya Seberapa tipis atau seberapa rapi kan tergantung orang menilai kan Kalau cukuran ini tergantung judulnya pak Misalnya kayak fast fat gitu Fast fat itu gimana Fast fat itu kan cepat dong Fat tipe cepat-cepat gitu Fat itu kan berarti pretty fast fat gitu Ini tipe sama kayak kulit gitu Berarti Tapi tetap ada rambutnya Ada gitu pak Yang dinilai itu gradasi dari tipis Ketebal disini nih Itu pak Kerapian gradasinya Yang menilai gimana tuh Orang juga juri juga Orang juga juri juga gitu Yang menilai profesional lah di bagian yang profesional gitu Yang dinilai itu gradasinya gitu pak Comperan warna dari tips Kalau kompetisi gitu dikasih waktu atau gimana biasanya Dikasih waktu pak Biasanya berapa? Setengah jam Setengah jam harus menyelesaikan satu kepala gitu Kategorinya apa aja sih Biasanya selain itu tipis kering tuh Tipis cepat Tipis cepat gitu pak Face bed Atau Dia lebih minta ke Apa Klasik Klasik Kalau misalnya klasik Kita kembali ke zaman 80an pak Ada juga yang minta kayak gitu Contoh kayak pompador gitu ya Pompador ini rambutnya yang digulung ke atas ini pak Yang dipomp itu yang gembal ke atas Pakai pomade berarti itu Pakai di blow gitu pak Gatau mulet Mulet itu yang panjang di belakang aja Potongnya samping ini aja Gondrong deso Gondrong deso Gondrong deso Gondrong deso Gondrong deso Preman-preman dulu kan gitu bi Wah gondes tuh Gondes ya Luar biasa Mungkin pertanyaan terakhir bi Tadi harapan kedepannya udah ya Terus yang paling ini bi Yang paling Ini kan bentar lagi mau Apa mau Wisuda ya Harapannya Kapan berarti kapan wisudanya bi Kalau kamu ini bi Insya Allah Oktober nih pak Oktober Oktober berarti nanti Berarti abis itu lu Nyari kerja Nyari ini Kalau kamu Berangan-angan Pengen buka barbershop Bayangannya Konsepnya seperti apa Lebih konsepnya ke Industrial 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 Oh maksudnya Dari segi tempatnya ya Tempatnya industrial Ok Sip Moga-moga Tercapai Nanti kalau butuh Investasi kita share ini Iya siapa pak Yang mau investasi Hubungi aja pak Kalau mau investasi Bisa Kita sama-sama bisa bekerja sama Kita buka Barbershop Untuk mahasiswa PCR Nanti dapat potongan Nah gitu bi Harusnya gitu bi Jadi kita Kita ini bi Potongan 25% Bagi mahasiswa PCR Alumni Dan lain sebuah syaratnya Nunjuin kartu KTM Wah mantap tuh bi Berapa 5 kali syukur Dapat diskon 30% Luar biasa Oke deh Terima kasih sekali lagi Buat hati Sudah Mampir ke PCR Corner Ngobrol-ngobrol Seputar dunia Barbershop Nah Eh jangan lupa Setiap episode Kita punya 2 juta rupiah Untuk masing-masing Dua orang Eh sorry Untuk dua orang pemenang Nah pertanyaannya Sebutan Bagi Tukang cukur Nah profesional Tadi sudah disebut Ya apa namanya Silahkan nanti temen-temen Nanti setiap di Akhir undian Atau di Ini kalau yang jawab Nanti akan Mendapatkan hadiah Dari Dari Yang dadah semuanya PJR Squad Selamat 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 Tadi 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 Terima kasih.